Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kami masih berada di gedung Stofia Jakarta Ada beberapa kegiatan yang sudah kami lalui ya Dalam rangka launching Seredu dan tentunya Lokakarya Insyaallah acara yang kami lalui hari ini sangat menarik dan bermanfaat insyaallah Kira-kira apa saja yang sudah kita dapat hari ini Insyaallah ya Alhamdulillah kita berkesempatan ke Jakarta Ya Alhamdulillah Untuk menimba ilmu lagi lah ya Bergabung bersama orang-orang hebat lainnya Para pengelola yayasan Para kepala sekolah yang luar biasa Untuk itu ya kita Pantas lah untuk berterima kasih juga Sama yayasan kita Yang sudah mengakomodasi Memfasilitasi Ya kalau bisa sering-sering lah ya kan Begitu ya Alhamdulillah nih ya kepada Buya Nasir Kepada Ustaz Rashid ya Ya Alhamdulillah Yang telah memfasilitasi kita Bisa sampai kemari Bertemu dengan orang-orang yang Hebat ya Mudah-mudahan ini Adalah manfaatnya bagi sekolah kita nanti insyaallah Nah jadi yang sudah kita Dapatkan disini Sejak kemarin ya Ini acara kita mulai hari ini ya Tapi sudah banyak ya rasanya yang Harus kita tingkatkan lagi lah Di sekolah Baik itu terkait Infrastruktur maupun program-program Di sekolah kita itu harus terus update ya Jadi selama kita mengelola Nurul Azmi Ya selama kita dipercayakan Di Nurul Azmi Alhamdulillah ya kita Sebenarnya sudah mengawali hal-hal yang baru Jadi kita itu disini Sudah tidak terlalu terkejut Namun ya tetap Banyak hal yang harus kita Tingkatkan ya Terkait masalah tadi Ya teknologi ya Kita sudah mengawali di sekolah kita itu Teknologi kita sudah Sebagian sudah kita garap ya Manfaatnya gitu ya Yang itu memudahkan guru Orang tua siswa Dan siswanya sendiri juga ya Di masa pandemi ya Kita justru dimudahkan teknologi Nah kita sudah lewat masa pandemi pun Kita tetap memakai teknologi itu Karena jauh sebelum pandemi Kita juga sudah pakai teknologi Alhamdulillah berarti sinkron ya Apa yang kita dapatkan hari ini Bisa menambah power kita ya Ya itu salah satunya Materinya tentang teknologi tadi Kemudian Mengenai Anak usia dini Karena anak usia dini itu Usianya itu Usia RA dan SD Kebetulan kita kan Ada pendidikan Usia dininya ya Yaitu RA Kemudian SD nya juga Nah tadi sudah dibahas juga ya Yang itu Banyaklah yang kita dapatkan ilmunya Terkait juga masalah Kesehatan anak gitu ya Bagaimana anak bisa pintar Kalau gak sehat Itu kata kunci yang kita Ambil tadi Jadi Dua hal itu ya Terkait pendidikan Usia dini Tapi kita ajak nih nanti orang tua Untuk sama-sama lah Menjaga kesehatan anak-anak kita Insya Allah ya Sekolah-sekolah lain juga Karena kita sudah mengawali apa-apa yang disampaikan pemateri hari ini Terkait teknologi Kemudian Ketangguhan anak Karena kita juga visinya tangguh gitu ya Insya Allah Hanya saja kita memang ke depan Banyak yang harus kita lengkapi lah Banyak yang harus kita evaluasi Terkait guru juga ya Kita kepala sekolah Dan guru Ya juga harus sehat gitu ya Ya juga harus lebih melek teknologi lagi Karena Di masa depan itu Sepertinya sudah bukan cita-cita lagi Yang menjadi pembahasan Karena apapun cita-cita anak-anak kita itu Yang penting bisa beradaptasi dengan masa depan Apa sih yang dibutuhkan masa depan Nah kita siapkanlah anak-anak itu sekarang Nah seperti itu Jadi Terkait dengan materi hari ini Poin pentingnya itu adalah Kita tidak boleh tertinggal Nurul Azmi Walaupun kita masih merintis Walaupun kita masih Ya Umurnya masih sangat muda Masih baru ya Dianggap sekolah baru Tapi kita tidak boleh tertinggal ya Tapi kita juga sudah membuktikan kok Kita gak tertinggal ya Karena kita tadi juga ketemu Sama sekolah-sekolah lain Kita yang Sudah bisa menengahilah Permasalahan-permasalahan Yang menjadi diskusi tadi Ya insya Allah Apa yang kita lihat hari ini Bagian dari Poin-poin yang akan menambah power kita ya Untuk bisa akselerasi Karena ternyata sudah kita lakukan Dan ini mungkin semacam percepatan ya Ya insya Allah kita akan Bertemu lagi pada Plog-plog selanjutnya Insya Allah nanti malam kita Nge-plog lagi ya Ini plog kedua ya Insya Allah Insya Allah nanti Ada Ustadz Doni juga ya kan Insya Allah nanti malam kita Sama Ustadz Doni Lagi batuk ya Tapi tetap semangat Insya Allah Tapi tetap semangat Karena visi kita adalah Tangguh Cerdas Dan berakhlakul karimah Oke ya Insya Allah ya Baik segian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya Sampai jumpa